Sebagai bentuk kemeriahan dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, Barisan Hoya menyelenggarakan sebuah panggung pertunjukan seni dan budaya lokal bagi warga masyarakat di Kecamatan Paragan. Beragam keselian dari Temanggung dan Monosobo tampil dalam acara yang dihelat di lapangan Mister Room Kecamatan Paragan pada Sabtu malam kemarin. Gelar budaya yang diselenggarakan oleh Barisan Hoya malam itu sendiri mengusung tema tentang nafas perjuangan Insinyur Soekarno alias Bung Karno yang tak lain merupakan bapak proklamator sekaligus Presiden Pertama Republik Indonesia. Mulai dari persatuan dan kesatuan, jiwa kegotong royongan hingga rasa cinta terhadap tanah air. Ketua Barisan Hoya Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Isnaini yang turut hadir membuka pagelaran acara dengan mengajak seluruh warga yang memadati lokasi dengan berjoget bersama. Mereka berjoget di atas panggung dengan iringan kesenian lengger panji menunggal luhur dari Tegal Rugem. Selain tari lengger yang identik dengan budaya Wonosobo, mereka juga berjoget bersama dengan iringan kuda lumping idakep yang mewakili kesenian lokal Kabupaten Temanggung. Tak hanya tari lengger, pementasan seni dan budaya kali ini juga dimeriahkan dengan beberapa kelompok budaya lain seperti topeng ireng, tapak rimba asal Tejo Sari, idakep Turongo Argo Budoyo, bangilun Sekar Ayu Pandan Arung, gambus pakis muda, hingga tarian masal Turongo Ngudi Cahyo Budoyo asal Dangkel Parakan. Selain untuk memeriahkan gebiar dirkahayu Republik Indonesia yang ke-78, pementasan ini juga dimaksudkan untuk mengangkat tren kesenian dan kebudayaan lokal setempat agar dapat terus naik ke permukaan. Sehingga diharapkan para generasi muda yang ada saat ini mampu melanjutkan tongkat estafet keberlangsungan budaya yang ada. Jadi ketika kita bicara barisan duya, barisan duya itu awalnya ISNA ini mencoba mengumpulkan beberapa kelompok organisasi kesenian yang pernah ISNA ini berikan aspirasi atau yang akan ISNA ini berikan aspirasi. Karena ISNA ini meyakini bahwa budaya itu adalah alat pemersatu bangsa. Jadi beberapa kelompok kesenian kita kumpulkan, kita koordinil dan mereka sepakat bahwa beberapa kesenian yang ada baik di Kabupaten Wonosobo ataupun Kabupaten Temanggung, kita jadikan kita wadah, kita kasih tempat dinamakan sebuah barisan duya. Jadi kami berharap barisan duya ini adalah bisa menyatukan seluruh kesenian yang ada di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, khususnya di Dapil 1, 2, dan 4, Temanggung, Dapil 2 dan 4 Tentunya Isna ini sangat berharap Agar Barisan Nuhya ini Menjadi ujung tombak Keguyo perhukunan Persatuan dan kesatuan Di masing-masing wilayah Kabupaten masing-masing Hari ini kita bersama-sama Menikmati hiburan rakyat Tentunya Barisan Nuhya hadir Dalam rangka memperingati Hari ini ulang tahun Kemerdekaan RI yang ke 78 Yang selalu kita isi Dengan rasa semangat membangun Persatuan dan kesatuan bangsa Terima kasih Itu mas yang bisa saya sampaikan Terhadap panjangan semua Kalau minat Antusias anak-anak muda sekarang Terhadap mudanya gimana? Ketika kita bicara Tentang Barisan Nuhya Ini adalah sebuah fenomena baru Artinya apa Seolah-olah seperti Pergantian sebuah generasi Yang tua-tua Ini sudah mulai merdup Sekarang justru ABG-ABG kaum milenial Ini akan bangga Dengan budaya lokal yang ada Ketika kita melihat sejarah 5 tahun 10 tahun yang lalu Mungkin anak muda Milenial Ketika melihat Ataupun ingin ikut Dalam budaya lokal Dia selalu bilang No Sekarang justru Ketika bicara Bunda Lumpeng Kalau tidak iblik Tidak asik Kalau milenial Tidak leger Tidak mair Kegiatan Kebiar seni budaya Barisan Hokya sendiri Berlangsung selama dua hari Yakni Sabtu dan Minggu Malam Dengan mengetengahkan Berbagai seni budaya lokal setempat Tim meliputan Temanggung TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih